Pemirsa Ratusan Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDKT Wilayah 4, Jawa Barat, Banten menggelar rapat koordinasi di Novotel Hotel Kota Tangerang, Banten, kami siang. Rapat koordinasi ini bertajuk tema Perguruan Tinggi Wilayah 4 terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui Gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Tak hanya itu, rapat koordinasi LLDKT Wilayah 4 ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah yang tergabung di wilayah tersebut. Ada pun beberapa isu strategis yang menjadi prioritas utama dalam rapat koordinasi kali ini di antaranya Kampus Merdeka serta membangun persamaan persepsi tentang pentingnya kualitas pendidikan tinggi. Kepala LLDKT Wilayah 4, M. Samsuri, mengatakan melalui Gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan cara bekerja sama baik dengan pemerintah, industri, maupun sektor lainnya. Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama di seluruh perguruan tinggi yang ada demi terwujudnya Kampus Merdeka tersebut. Selain dihadiri oleh Kepala Ratusan Perguruan Tinggi serta Kepala Daerah, dalam rapat koordinasi LLDKT ini juga dihadiri pihak APINDO guna memudahkan perguruan tinggi masuk ke dalam dunia industri. Kita ingin membumikan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka bukan hanya kepada perguruan tinggi tapi kepada pemerintah daerah semuanya kepada dunia usaha, dunia industri, supaya pemerintah daerah mengetahui oh ternyata bisa mahasiswa itu 3 semester belajar di pemerintah daerah dengan cara magang, kemudian dengan cara mengajar di sekolah dengan cara proyek membangun desa di desa-desa agronya dan lainnya bisa memberikan penyuluhan untuk penanganan stunting dan seterusnya dan itu perguruan tinggi bisa memberikan SKS, pemerintah daerah bisa memanfaatkan mereka untuk betul-betul bekerja. Sehingga kolaborasi ini kita bangun itulah kenapa kita undang pemerintah daerah. Kita juga undang APINDO karena Kadin sudah tahun lalu, APINDO, supaya perguruan tinggi ini tidak kesulitan masuk ke industri-industri. Nah itu tujuannya kita ingin membantu membangun gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga membangun kesamaan persepsi bahwa kualitas itu